Intro Lambatkan tangannya shalom Katakan kanan kirinya shalom Silahkan duduk semuanya Haleluya puji Tuhan Semuanya dalam keadaan sehat amin Puji Tuhan ya dengan semua kebaikan daripada Tuhan Nah hari ini kita sama-sama Dibangun hari-hari ini mengenai hidup kita Bagaimana kita hidup di dalam pengharapan Kenapa sih harapan itu penting Kenapa sih kita gereja Tuhan hari ini Membangun setiap jemaah Tuhan Untuk setiap kita memiliki pengharapan Memiliki harapan Karena harapan itu sangat penting Anak muda Di tengah-tengah masa yang seperti ini Banyak orang itu kehilangan harapan Banyak orang itu kehilangan harapan untuk masa depannya Mereka merasa bahwa hidupnya tidak punya masa depan lagi Mereka banyak orang yang menyerah dengan hidupnya Mungkin gak langsung Gak langsung apa ya Gak langsung pengen mengakhiri hidupnya Tetapi Hidup tetapi kayak gak hidup gitu ya Karena apa? Karena kehilangan harapan Karena merasa bahwa di depan atau masa depan itu Tidak lebih baik Jadi atau bahkan mungkin tidak ada masa depan Untuk hidupku Jadi orang bisa aja kita bernafas Bisa aja kita makan Bisa aja kita minum Bisa aja kita datang ke tempat ini Tetapi kita tidak berpengharapan apa-apa Di dalam kehidupan kita Itu bahaya sekali Karena kita bisa hidup nih Tapi kita tanpa harapan Gak ada harapan Mungkin kita bisa berkata Gak ada harapan untuk hidupku Gak ada harapan untuk kuliahku Tidak ada harapan untuk keluarga ku Tidak ada harapan Mungkin kita akan banyak sekali Punya list gitu ya Yang kita katakan bahwa Aku ini rasanya Di dalam kegelapan gak kelihatan Keliatannya studiku gelap Keliatannya keluarga ku gelap Jadi itu gak ada harapan Seolah-olah gak ada harapan Seolah-olah kita tuh Merasa bahwa Semuanya jalan buntu Atau tidak seperti dalam kegelapan gitu ya Gak bisa kita melihat di masa depan Anak Tuhan bukan berarti Ketika kita menjadi anak Tuhan Bukan berarti kita luput daripada permasalahan Menjadi anak Tuhan bukan berarti Kita ini tidak ada masalah yang berat Tidak Karena entah anak Tuhan Entah bukan anak Tuhan Setiap kita Setiap manusia yang hidup Pasti namanya pergumulan Pasti punya yang namanya masalah Tergantung masalahnya hari ini Ada orang yang punya masalahnya besar Tetapi dia menganggapnya bahwa itu bukan masalah yang besar Ada orang yang hari ini bergumul dengan pergumulan yang mungkin kecil Sederhana Tapi membuat dia merasa mungkin ya itu biasa aja Atau bahkan mungkin itu berat Berkebalikan Tetapi pada kebenarannya adalah Setiap manusia mengalami yang namanya pergumulan Setiap manusia mengalami yang namanya permasalahan hidup Entah kita anak Tuhan maupun tidak anak Tuhan Tetapi yang menjadi perbedaannya adalah Sama-sama ini memiliki permasalahan dalam kehidupan Kita sebagai anak-anak Tuhan Ketika ada masalah dalam kehidupan kita Kita masih ada harapan enggak? Ada harapan enggak untuk kita Bisa menyelesaikan masalah itu? Saya tiba-tiba teringat Seperti-seperti Goliath ya Goliath itu ketika tentara Israel Tentara Israel menghadapi bersama dengan Saul, Rajanya, Panglima Perangnya Ketika menghadapi namanya Goliath Mereka takut dan gentar Melihat bahwa Goliath itu adalah musuh yang besar Yang sulit untuk dikalahkan Tetapi Daud berbeda melihatnya Sama-sama permasalahannya itu sama Permasalahannya sama yang namanya Goliath Tetapi beda cara pandangnya Nah anak Tuhan ketika kita mengalami pergumulan Ketika bangsa Israel Ketika tentara Israel Tentara Israel waktu menghadapi Goliath Mereka merasa bahwa tidak ada harapan untuk menang Sehingga mereka tidak maju Mereka stuck Cuma pandang-pandangan aja gitu ya Berhadapan aja dengan namanya Goliath Dengan tentara orang Israel Mereka cuma berhadapan Nanti Goliath mengeluarkan suaranya yang gemelagar gitu ya Mundur lagi Ngatur strategi lagi Tata lagi pasukannya Setiap hari seperti itu Seolah-olah Goliath adalah permasalahan yang besar Tetapi ketika Daud melihat hal itu Ini bukan masalah yang besar Padahal Daud seorang diri Artinya permasalahannya sama Tetapi cara pandangnya berbeda Masih ada harapan ini untuk menang Dan dengan yakin Daud berkata Bersama dengan Tuhan alahnya Israel Kita akan mengalahkan namanya Goliath ini Goliath akan mati Nah demikian Anak Tuhan bukan berarti tanpa masalah Tidak Setiap kita pasti ada namanya Pergumulan dan permasalahan Tapi beda Mari kita bedakan cara pandang kita Untuk melihat hal itu Selalu ada harapan Mata kita tidak boleh gelap Ketika kita menghadapi kehidupan ini Kita buka di Efesus 1 Ayat yang ke-15 sampai ke-23 Efesus yang pertama Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23 Oke kita baca mulai ayat yang ke-18 Efesus pertama Ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23 Saya bacakan ya Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang Dan ia itu Tuhan Menjadikan mata hatimu terang Agar kamu mengerti pengharapan Apakah yang terkandung dalam panggilannya Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya Bagi orang-orang kudus Dan betapa hebat kuasanya Bagi kita yang percaya Sesuai dengan kekuatan kuasanya Yang dikerjakannya di dalam Kristus Dengan membangkitkan dia Dari antara orang mati Dan mendudukkan dia di sebelah kanannya Di surga Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah Dan penguasa Dan kekuasaannya Dan kerajaan Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut Bukan hanya di dunia ini saja Melainkan juga di dunia yang akan datang Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus Katakan segala sesuatu Belum semuanya Segala sesuatu Dikatakan segala sesuatu telah diletakkan di kaki Kristus Dia telah diberikannya kepada jemaat Sebagai kepala dari segala yang ada Jemaat yang adalah tubuhnya Yaitu kepenuhan dia Yang memenuhi semua dan segala sesuatu Segala sesuatunya sudah diletakkan di bawah kaki Kristus Di ayat 18 dikatakan Supaya Yang menjadikan Supaya mata hati kita terang Agar kita bisa mengerti Ada pengharapan Apa yang terkandung Di dalam panggilan kita Setiap kita ini Di tempat ini Semuanya terpanggil Amen Semuanya itu terpanggil Tuhan memanggil setiap kita Ada harapan untuk panggilan itu Kalau kita ada di dunia ini Kalau kita hidup saat ini Ada panggilannya Dengan maksud dan tujuan Untuk apa sih kita ada disini Untuk apa sih kita ada Di muka bumi ini Untuk apa kita hidup Itu ada tujuannya Ada harapannya Bukan hanya sekedar hidup Dan tidak ada harapan Kabar baiknya adalah Tidak ada manusia yang hidup Yang tanpa harapan Berarti setuju? Karena disini dikatakan Ada pengharapan Di dalam panggilan itu Siapapun kau yang berkata Bahwa gak ada harapan Ketika saya merenungkan Firman Tuhan ini ya Bahwa sungguh-sungguh Harapan itu berkata Bicara apa? A strong belief That something will happen Ada sesuatu kekuatan Ada sesuatu Keyakinan Di dalam hati kita Bahwa ada sesuatu Yang akan terjadi Di depan sana nanti Untuk masa depan kita Banyak orang Sudah kehilangan harapan Banyak orang Anak-anak muda Sudah kelihatan Sudahlah Begini aja Hei Tuhan Dikatakan bahwa Biar mata kita terang Agar kita bisa melihat Ada pengharapan Yang terkandung Di dalam panggilan kita Jadi Tuhan Setiap kita Kalau hidup ini Ada panggilannya Dan ada harapan Di dalam panggilan itu Oleh sebab itu Segala sesuatu Yang hidup Segala sesuatu Yang hidup Itu selalu Masih ada harapan Jangan khawatir Sekalipun mungkin Dokter berkata Ini harapannya Untuk hidup Cuma 10% Tapi 10% itu Ada harapan Untuk hidup Bukan Ini harapannya Ini kemungkinan Gagalnya lebih tinggi Apapun itu Kemungkinan berhasilnya Lebih kecil Tetapi segala Sesuatu yang Masih dikatakan Hidup Dia masih Ada harapan Kita buka Sama-sama Di ayub Yang ke-14 Ayat yang ke-7 Ayub yang ke-14 Ayat yang ke-7 Sampai Ayat yang ke-10 Saya bacakan Ayub yang ke-14 Ayat yang ke-7 Karena Bagi pohon Masih ada harapan Benar Karena Bagi pohon Masih ada harapan Apabila Ditebang Dikatakan apa Ia bertunas Kembali Dan tunasnya Tidak berhenti Tidak berhenti tumbuh Apabila akarnya Menjadi tua Di dalam tanah Dan tanggulnya Mati di dalam debu Maka apa Bersemilah ia Setelah ia Diciumnya air Dan dikeluarkannya Ranting Seperti semai Dikatakan Tetapi bila manusia Mati Maka tidak berdayalah Ia Bila orang binasa Dimanakah ia Segala sesuatu Yang hidup Segala sesuatu Makhluk hidup Kalau masih ada Namanya Hidup Kehidupan Disana ada Namanya Pengharapan Bahkan Tanaman yang Kamu potong aja Pohonnya Batangnya Disini kan dikatakan Ia bisa Bertunas kembali Benar Bahkan disini Katakan Kalau akar tua itu Akarnya masih hidup Kalau ketemu dengan Air katanya Dia masih bisa Hidup Artinya akar itu Masih hidup Batang itu Masih hidup Tetapi kalau orang Sudah mati Tidak berdaya Sudah Selesai Artinya tidak ada Kehidupan lagi Jadi kabar baiknya Selama kita Masih hidup Saat ini Masih ada yang Namanya apa Harapan Amen Tidak ada yang Amen Selama kita Masih hidup Berarti masih ada Yang namanya apa Harapan Apapun Apapun Juga itu Harapan Harapan untuk Keluarga kita Studi kita Kesehatan kita Apapun itu Orang berkata Sudah tidak ada Harapan untuk Kamu Apapun itu Firman Tuhan Berkata Selama masih ada Yang namanya Hidup Berarti masih ada Harapan Membuat saya Semakin percaya Bukan saya Semakin teguh Bahwa Iya Batang aja Itu loh Yang dipotong Itu bisa Bertunas kembali Amen Akar itu Yang sudah tua Yang terkubur Di dalam tanah Kalau ketemu air Masih bisa hidup Kembali Selama nafas Kita belum berhenti Berarti masih Ada harapan Segala sesuatu Masih ada harapannya Untuk setiap kita Amen Anak muda Jangan kita hidup Tanpa harapan Karena kalau kita Hidup tanpa harapan Kita seperti Orang yang Hidup tetapi Kita di dalamnya Adalah mati Padahal sebenarnya Ada banyak kehidupan Yang kita bisa salurkan Yang bisa kita hasilkan Jangan mau tertipu Oleh dunia ini Jangan mau larut Daripada dunia ini Yang berkata bahwa Harapan itu tidak ada Harapan selalu ada Ketika kita masih Pernah Saya selalu berkata Kepada diri saya Selama masih ada Nafas ini Masih banyak hal Yang bisa saya kerjakan Masih ada harapan Untuk segala sesuatunya Berubah Sekalipun orang berkata Orang ini Orang ini sudah Tidak ada harapan Saya pernah Saya pernah cerita ya Saya pernah punya Anak rohani Kecelakaan Yang terjadi Sangat-sangat Sangat-sangat Menyedikan Harus diamputasi Kakinya di atas lutut Perempuan Kerja Eh sorry Kuliah waktu itu Di tenaga kesehatan Artinya dia Dia mau menjadi Tenaga medis Waktu itu Tetapi dia Mengalami hal itu Kecelakaan Terlindas Terbesar Akhirnya harus Diamputasi Dokternya waktu itu Karena Ini anak Orang tuanya di luar pulau Kita Sebagai orang Sebagai wakil Daripada orang tuanya Harus tanda tangan Untuk amputasi kaki Karena dokter Waktu dokter Saya ketemu sama dokternya Dokternya sangat-sangat Menyesal Kenapa semua ini Harus terjadi Dokternya menyesal Menyesal dengan Mata berkaca-kaca Kenapa Ini harus terjadi Karena dia harus melakukan Sesuatu yang Yang Tidak umum ya Tidak wajar Untuk menyelamatkan Nyawa anak Perempuan ini Sudah operasi selesai Bayangkan kita Kena peisol Satu Jari aja tuh Sakitnya Sampai ujung Kepala Bener ya Ini Penampang Yang terbuka Itu kan berarti lebar ya Luas ya Itu gak cuma Gak cuma kulit Daging tulang Semuanya itu kan Yang dia rasakan mungkin Tetapi apa yang Setelah operasi Koma Jadi koma Dia ada di ICU Cukup lama Kemungkinan hidupnya tuh Kecil Saya ingat Saya masuk ke Ruang ICU itu Satu orang-satu orang Yang boleh masuk Saya Saya nyanyikan Saya bisikkan Saya doakan Di telinganya Ini gak sadar Cuma ada Ventilator gitu ya Semuanya Alat-alat Medis itu semuanya Mengerikan Terus Saya Bisikan di telinganya Saya nyanyikan lagu Tuhan Adalah Gembalaku Takkan kekurangan Aku Saya Bacakan Masmur 23 Saya doakan Saya kuatkan Bahwa Tuhan Mengasihimu Saya percaya Masih ada harapan Selama Ada nafas Selama Jantung itu masih bergerak Walaupun mungkin Kecil Walaupun mungkin Tidak kuat Masih ada harapan Saya selalu berharap Walaupun setelah Masuk ICU Saya keluar Air mata Saya nangis Saya nangis Saya gak tahan Melihat Anak rohani Saya yang mengalami hal itu Gak tahan Saya menangis Gak di depan Anak ini Saya keluar Saya menangis Nanti saya kuat lagi Saya doakan Kembali Saya bisikkan Saya kuatkan Saya doakan Puji Tuhan Puji Tuhan Keadaan mulai membaik Keadaan mulai membaik Hari ini Anak ini sudah menikah Hari ini Anak ini Kuliah S2 Gelar sudah S2 Bayangkan Masih ada harapan Sekalipun itu terjadi Saya selalu berkata Apapun yang terjadi Sepuruk Apapun Selama masih ada Nafas ini Harapan itu tetap ada Boleh Batang ini dipotong Boleh Akar itu Boleh tinggal Cuma akar tua Di dalam tanah Tapi masih ada Harapannya bukan Saya menjadi orang Yang tidak mudah Menyerah Apapun keadaannya Anak muda Army of God Jangan mudah Menyerah Harapan itu Selalu ada Di dalam Tuhan Apapun Saya melihat Dengan mata saya Bahwa harapan saya Di hadapan Tuhan Tidak pernah mengecewakan Walaupun keadaan mungkin Tidak Langsung terjadi Itu bukan terjadi Satu hari Dua hari Satu minggu Dua minggu Saya melihat itu Semuanya terjadi Berbulan-bulan Bertahun-tahun Semuanya itu Dibolehkan Lihat Selalu ada harapan Nah Ada panggilan Untuk apa Kita itu ada Di dunia ini Itu ada Panggilannya Selalu ada harapan Untuk hidup kita Ada tiga panggilan Tuhan untuk setiap kita Yang pertama Adalah panggilan Untuk diselamatkan Yang saya bicarakan tadi Adalah Supaya mata kita Tidak gelap Kita bisa melihat Semua daripada kita Bisa melihat Bahwa harapan itu ada Amen Jangan kita tertutup Oleh kegelapan dunia ini Atau apapun Pergumulan di hidup kita Yang berkata Sudah tidak ada Coba semuanya merem Kan gelap kan ya Tidak kelihatan Ini tidak kelihatan Apa yang terjadi di depan ini Tidak kelihatan Karena apa Karena ada kegelapan Tetapi supaya mata kita Tercelik Bahwa harapan itu Masih ada Sampai sekarang Dan untuk setiap kita Tidak terkecuali Semuanya Masih ada harapannya Panggilan yang pertama Adalah panggilan Untuk diselamatkan Selalu ada harapan Selalu ada harapan Bahwa Tuhan itu Memanggil semua orang Untuk diselamatkan Kita buka sama-sama Firman Tuhan di 2 Timotius 1 Ayat yang ke-9 Sudah ketemu semuanya? 2 Timotius 1 Ayat yang ke-9 Dikatakan Dialah yang apa? Menyelamatkan kita Dan memanggil kita Dengan panggilan kudus Bukan berdasarkan Perbuatan kita Melainkan berdasarkan Maksud Dan kasih karunianya sendiri Yang telah dikaruniakan Kepada kita Dalam Kristus Yesus Sebelum permulaan zaman Dan ayat yang ke-10 Dan yang sekarang Dinyatakan oleh Kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus Yang oleh Injil Telah mematakan kuasa maut Dan memendatangkan hidup Yang tidak dapat binasa Dia memanggil kita Dengan panggilan kudus Supaya kita ini selamat Bukan karena kebaikan kita Tetapi karena kasih karunia Daripada Tuhan Tuhan memanggil semua orang Untuk diselamatkan Tetapi orang itulah Yang kadangkala Menolak Untuk diselamatkan Kita dipanggil Diselamatkan Untuk menerima keselamatan Itu tuh bukan Karena kita baik Bukan karena kita ini Apa Kalau ada yang bilang Ditimbang Mana kebaikan kita Sama keburukan kita Banyakan mana Akhirnya kalau Kebanyakan baiknya Kita selamat Bukan Karena pada dasarnya Akan banyak kejahatan kita Daripada kebaikan kita Sebagai manusia Amen Saya disini berdiri aja Bisa punya pikiran yang jahat Kepada seseorang Bener gak Bisa Itu dihitung Sudah hitung kejahatan Kadangkala kita gak sadar Kalau kita terus Mengukur kebaikan Dengan kejahatan kita Untuk diselamatkan Tidak bisa Oleh sebab itu Yesus yang memanggil kita Supaya kita itu selamat Dengan oleh apa Kasih karunia Untuk semua orang Kita buka di dua Timotius dua Di dua Timotius yang kedua Bentar Kita buka Ayat yang ke tiga belas Dua Timotius dua Ayat yang ke tiga belas Dikatakan demikian Jika kita tidak setia Dia apa Tetap setia Karena Dia tidak dapat Menyangkal Dirinya Kita gak setia Tuhan itu tetap setia Karena apa Karena dia tidak bisa Menyangkal dirinya Tuhan itu Baik Itu bukan Tuhan itu bukan Karena penuh kasih Bukan Kalau penuh Artinya Botol ini penuh dengan air Betul ya Itu bukan begitu Tuhan itu bukan penuh kasih Tetapi Tuhan itu kasih itu sendiri Tuhan itu air itu sendiri Bukan penuh kasih Bukan Tuhan itu penuh kebaikan Bukan Tuhan itu Baik itu sendiri Dan dia tidak bisa Menyangkal dirinya Tuhan tidak bisa Menyangkal dirinya Siapa Bahwa orang Walaupun orang itu Tuhan itu tetap Setia Walaupun orang itu Tuhan itu tetap setia Dan dia tidak bisa Menyangkal dirinya Sama halnya Keselamatan itu Sudah diberikan kepada Dipanggil untuk diselamatkan Semua Orang dipanggil Untuk diselamatkan Datang kepadaku Akulah jalan dan kebenaran Dan hidup Kau yang datang kepadaku Akan selamat Apakah kita mau Merespon di panggilan itu Seburuk apapun kita Sejahat apapun kita Berkali-kali kita Melukai Tuhan Berkali-kali kita Tidak setia sama Tuhan Berkali-kali kita Curiga sama Tuhan Berkali-kali mungkin Kita melukai hatinya Tuhan Tetapi kita Dikatakan Wimah Tuhan Sekalipun kita tidak setia Dia tetap setia Sebab dia tidak bisa Menyangkal dirinya Tidak bisa menyangkal dirinya Wow Ketika saya melihat ini Betapa kasih Tuhan itu Besar atas hidup manusia Amen Tidak bisa Kamu tidak setia Dia tetap setia Kau berlaku jahat Dia melakukan Kebaikan karena apa Karena dia itu Baik itu sendiri Kasih itu sendiri Ketika saya melihat itu Wow Tuhan itu memanggil kita Untuk menyelamatkan kita Untuk menyelamatkan kita Ada satu tokoh Ada satu kejadian Kita buka Namanya Lewi Di Lukas 5 Ayat 27 Lukas 5 Ayat yang ke 27 Lewi pemungut cukai Mengikut Yesus Dikatakan bahwa Kemudian ketika Yesus Pergi keluar Ia melihat seorang Pemungut cukai Yang bernama Lewi Sedang duduk di rumah cukai Yesus berkata Kepadanya Ikutlah aku Maka berdilah Lewi Dan meninggalkan Segala sesuatu Lalu mengikut dia Dan Lewi mengadakan Suatu perjauhan besar Untuk dia di rumahnya Dan sejumlah besar Pemungut cukai Dan orang-orang lain Turut makan bersama-sama Dengan dia Orang-orang farisi Dan ahli-ahli taurat Bersungut-sungut Kepada murid Murid Yesus katanya Mengapa kamu makan Dan minum bersama-sama Dengan pemungut cukai Dan orang berdosa Lalu jawab Yesus Kepada mereka Katanya Bukan orang yang sehat Memerlukan tabib Tetapi orang sakit Aku datang Bukan untuk memanggil Orang benar Tetapi orang berdosa Supaya apa? Mereka Bertobat Tuhan datang Untuk memanggil Kita orang berdosa Kalau kita berkata Siapa yang disini Orang benar Tidak ada seorang pun Benar dihadapan Tuhan Benar gak? Kita semuanya Pernah melakukan Kejahatan Kita semuanya Pernah melakukan Kesalahan Kita semuanya Pernah melakukan Dosa Tetapi Tuhan Berkata Aku datang Bukan untuk orang benar Tetapi aku datang Untuk memanggil Orang yang berdosa Apapun dosa kita Sejauh apapun Kita dengan Tuhan Hari ini Tuhan Memanggil Untuk menyelamatkan kita Apapun itu Pertanyaannya Mau gak kita? Mau gak kita? Untuk merespon Di panggilan itu Selamatkan Bayangkan Tidak ada dokter Yang menghendaki Pasiennya itu Mati Gak ada dokter Yang menghendaki Pasiennya itu mati Demikian pula Disini kan kata Tidak ada Aku datang Bukan untuk Orang sehat Seperti Tabib Datang Untuk apa? Orang yang sakit Sama Seberapa sakit Kita hari ini Seberapa sakitnya Kita hari ini Dia datang Untuk orang-orang yang Sakit Bukan orang-orang yang benar Oleh sebab itu Tuhan memanggil Setiap kita Orang berdosa Selalu ada harapan Buat orang berdosa Apapun Sedosa apapun Itu selalu ada harapan Ketika kita datang Kepada Tuhan Mengakui dosa Dan pelanggaran kita Dia adalah Allah yang setia Maka dia akan Mengampuni Maka dia berkata Aku datang Untuk orang berdosa Ketika kita datang Kepada Tuhan Dan berkata Tuhan aku berdosa Amuni Untuk itulah Aku datang Untuk itulah Yesus datang Selalu ada harapan Sejahat apapun Seperdosa apapun Itu Semenjijikan Apapun Itu Dosa kita Datang kepada Tuhan Selalu ada harapan Untuk Tuhan selamatkan Mungkin gak ada yang tahu Mungkin kita merasa Baik-baik Mungkin orang lihat Kita ini baik-baik Orang baik-baik Anak baik-baik Tetapi Kita tahu Siapa kita Tetapi ketika kita datang Kepada Tuhan Tuhan Aku datang Ampuni aku Tuhan Untuk itulah aku datang Untuk itulah Tuhan Untuk memberi keselamatan Bagi orang yang berdosa Panggilan yang pertama adalah Panggilan keselamatan Mari sama-sama Jangan keraskan hati kita Tuhan mau menyelamatkan kita Ketika saya merenungkan ini Tuhan Thank you Tuhan Panggilan ini Harus kita respon Harus kita respon Panggilan ini Aku mau Tuhan Pulihkan aku Tuhan Aku mau Tuhan Dosa-dosa aku Aku mau Tuhan Segala sesuatunya ini Tuhan Aku bawa kepadamu Tuhan Dan Tuhan berkata Untuk itu aku datang Ada harapan Untuk itulah Ada dokter Supaya orang yang sakit Bisa sembuh Sama Untuk itulah Ada Tuhan Yesus Supaya orang yang berdosa Diselamatkan Dan selalu ada harapan Di dalam Jangan ada yang pernah dapat Mendengarkan tipu Muslihat Iblis yang berkata Dosamu terlalu merah Yang ini gak mungkin Diampuni Bahkan kamu Jatuh bangun Jatuh bangun Jatuh bangun Gak bisa yang ini Mungkin ada suara Yang kamu dengar selama ini Di dalam hatimu Atau pikiranmu Bukan begitu Firman Tuhan Kebenarannya bukan begitu Selalu ada Namanya apa Harapan Karena Tuhan Datang Untuk setiap kita Orang yang berdosa Amen Hari ini Sejauh apa Engkau kepada Tuhan Sejauh apa Semerah apa Dosa Selalu ada harapan Ketika kita datang Kepada Tuhan Tuhan selamatkan Amen Itu yang pertama Panggilan Untuk keselamatan Yang kedua adalah Panggilan untuk Mendekat Kepada Tuhan Kita buka Di 1 Korintus pertama 1 Korintus 1 Ayat yang ke 9 1 Korintus Yang pertama Ayat yang ke 9 Panggilan yang kedua Dikatakan demikian Panggilan yang kedua adalah Allah yang memanggil kamu Kepada persekutuan Dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah Adalah apa Setia Allah yang memanggil kamu Kepada persekutuan Dengan anaknya Yesus Kristus Panggilan yang kedua adalah Panggilan untuk Mendekat kepada Tuhan Setelah kita diselamatkan Tidak berhenti Di situ Tetapi kita dipanggil Untuk mendekat kepada Tuhan Seperti seorang Yang saya memanggil Seseorang gitu ya Sini Aku datanglah kepadaku Supaya aku kasih kau Keselamatan dalam hidupmu Setelah itu Bukan cuma diberi keselamatan Yuk sama-sama Dekat sama aku Hidup bersama dengan aku Kita ini seperti kayak Dari sampah gitu ya Dari tempat yang Kotor Kita diambil sama Tuhan Diangkat jadi anak Hey Diangkat Setelah itu Dibersihkan Dipanggil Dimurnikan Dikuduskan Disucikan Diselamatkan Setelah itu Hidup bersama dengan aku ya Tinggal bersama dengan aku Dekat dengan aku ya Itu Itulah panggilan yang kedua Panggilan untuk dekat dengan Tuhan Bisa gak kita setelah diselamatkan Kita dikasih tempat yang bagus Kita dikasih Makanan yang enak Rumah yang nyaman Bisa gak Terus kita berkata Gak mau Aku mau keluar aja dari rumah ini Aku mau hidup bebas Bisa Itulah orang Kristen yang sudah terima keselamatan Tetapi gak mau untuk dekat dengan Tuhan Oke aku terima kasih Tuhan Tuhan sudah selamatkan Tapi untuk masalah hidup berikutnya Urusanku Makasih ya Sudah aku diangkat dari tempat sampah Sudah dilayakkan Dikuduskan Dikasih pakaian yang bagus Tapi aku gak mau tinggal sama Tuhan ya Aku gak mau hidup bersama dengan Tuhan ya Itu hidupku sendiri Sorry ya Tuhan Makasih ya Tuhan Tuhan sudah selamatkan Bisa gak? Bisa Bisa anak muda Bisa Dan kebanyakan mungkin seperti itu Tapi gak ada disini Amen Setelah kita diangkat dari tempat sampah Sekarang apa yang menjadi bagian kita Kita diajak tinggal Dekat Dengan Tuhan Hidup bersama dengan Tuhan Panggilan untuk dekat dengan Tuhan Hubungan itu perlu dibangun Hari lepas hari Perlu dibangun Gak langsung serta-merta intim dengan Tuhan Bukan cuma keintiman dengan Tuhan Itu cuma hamba Tuhan aja Atau pelayan Tuhan aja Tidak Semuanya dipanggil Dengan panggilan yang sama Ayo Dekat dengan aku Mengalami persekutuan dengan Tuhan Mengalami persekutuan dengan Tuhan Kedekatan dengan Tuhan itu Bukan hanya sekedar knowledge Bukan sekedar kita tahu Tuhan itu seperti apa Anda tahu saya BR ya Saya gak terkenal-terkenal amat ya Tetapi Anda minimal tahu nama saya Tadi kan sudah disebut sama kriternya Dilayani oleh siapa gitu ya Anda tahu saya Benar ya Anda tahu nama saya Anda tahu wajah saya Tapi dekat dengan saya gak Enggak Benar ya Pengenalan kita kepada Tuhan Kita gak cuma tahu saja Tuhan Itu seperti apa melalui firman Tuhan Itu gak Itu bukan kedekatan Itu pengetahuan Cuma knowledge Tetapi dipanggil untuk dekat dengan Tuhan Artinya apa Hidup bersama dengan Tuhan Berjalan bersama Tuhan Membangun hubungan setiap hari Membangun hubungan setiap hari dengan Tuhan Membangun relationship yang disengaja dengan Tuhan Sehingga kita mengerti semakin dekat Semakin dekat dengan Tuhan Kita semakin tahu hatinya Tuhan Benar Kalau kita di rumah Saya yakin dan percaya Kalau kita di rumah ya Masing-masing Kita kan tahu ya Kalau kita punya saudara Atau mama atau papa Kita tahu lah Hatinya mereka Benar ya Kalau kita tinggal serumah Terus dengan mereka Bahkan kita tahu Papa kita Kalau pulang Mukanya cemberut Misalnya gitu ya Gak ada senyumnya Kita tahu Papa mungkin baru banyak masalah di kantor Benar ya Kita gak usah Aneh-aneh dulu Terus kita tanya Ngomong sama adik kita Papa baru banyak masalah Jangan bikin masalah dulu gitu ya Bukan berarti kita bikin masalah Bukan Tetapi kalau kita lihat Dari tampaknya Kelihatannya mama capek Seharian mungkin Sudah ngurus rumah Mungkin kerja dan lain-lain Kita tahu Kita tahu hatinya Benar ya Bahkan tahu kan Kalau kita di rumah juga Orang tua kita masak Mama kita masak Makan dong makan gitu Sudah dimasakkan dengan sepenuh hati Terus gak dihabisin Kan kita tahu hatinya sungkan Gak enak sama mama yang sudah masak Terus gak ada yang makan Kasian mama Kita tahu hatinya Karena apa? Kita hidup bersama-sama Benar ya Kita hidup bersama-sama Kita tinggal di dalam satu rumah Kita sering bersama-sama Demikian juga Ketika kita melibatkan Tuhan Dalam setiap kehidupan kita Setiap saat kita membangun hubungan Dengan Tuhan Dengan sengaja Bukan cuma Kita baca Alkitab Bukan cuma kita berdoa Tetapi ada hubungan Yang dalam yang dibangun Di dalamnya Ada hubungan yang dalam Berjalan bersama dengan Tuhan Mengalami Tuhan Setiap saat Sehingga kita tahu bahwa Tuhan gak suka nih Kalau aku seperti ini Tuhan gak suka Saya membangun relationship Di bawah saya T.L. Dan ada T.L. Ada para coach-coach yang ada Yang semua duduk di depan ini ya Kebanyakan ada para coach-coach yang ada Mereka para pemimpin CGL-CGL yang ada Saya spend love Mereka spend love dengan saya Banyak waktu bersama-sama Mereka tahu Kalau saya duduk gitu ya Ekspresi saya seperti apa Mereka sudah tahu Oh ini berarti Maunya begini nih Gitu ya Oh berarti ini ini nih Harus dilakukan ini Oh kebegini ini nih Sering Sering membangun hubungan Awalnya gak kenal Kita gak kenal Anda lahir dimana Saya lahir dimana Kita gak kenal Tuju ya Gak kenal Awalnya dari pertemanan Gak serta-merta Kita tuh deket sama Tuhan Tiba-tiba deket intim sama Tuhan Itu gak serta-merta Tuju ya Awalnya kita gak kenal mungkin Ya apa Apa Tuhan seperti apa Tapi ketika kita mulai dari Mengenal Menjadi berteman Menjadi berteman Menjadi sahabat Sahabat mungkin menjadi Lebih intim lagi Mungkin menjadi pasangan Menjadi suami istri Lebih intim lagi Lebih intim lagi Itulah pengenalan kita Dengan Tuhan Gak langsung tiba-tiba Kita intim sama Tuhan Tapi perlu dibangun Setiap harinya Libatkan Tuhan Dan biarkan Tuhan Juga berperkara Di dalam hidup kita Jangan kayak tadi Nah Tuhan thank you ya Tuhan sudah selamatkan Tetapi masalah hidupku Habis ini urusanku ya Tuhan ya Aku gak mau Diatur-atur sama Tuhan Aku gak mau tinggal di rumah ini ya Tuhan ya Banyak aturannya Aku gak mau Biar aku urusanku sendiri Bukan begitu Tuhan bukan maksud Untuk mengatur hidup kita Tuhan bukan maksud Untuk membatasi hidup kita Bukan itu maksud Tuhan Tuhan mau Setiap kita Mengalami Tuhan Mengalami Kedekatan dengan Tuhan Mengalami Pengalaman-pengalaman Bersama dengan Tuhan Lihat anakku Kita kalau kita berjalan Dengan Tuhan Lihat Aku menyertai Walaupun mungkin gak Mungkin Gak Serta-merta Ketika kita berjalan Dengan Tuhan Jalannya lurus Enggak Seperti bangsa Israel Bukan Benar ya Bangsa Israel Ketika berjalan Bersama dengan Tuhan Bangsa Israel tuh Berjalan dengan Tuhan Itu benar-benar rilu Kalau siang Itu tuh tiang awan Benar-benar tuh Awan Dalam bentuk tiang gitu ya Menyertai bangsa Israel Sehingga bangsa Israel Tidak kepanasan Gak terik Di padang gurun itu Itu kalau siang Berjalan mereka Kalau malam Berubah menjadi apa Tiang Api Supaya mereka gak kedinginan Supaya mereka dihalo Daripada yang jahat Itu berjalan dengan Tuhan Berjalan bersama dengan Tuhan Itu seril itu Iya Bangsa Israel Yang seril itu Berjalan dengan Tuhan Tetapi mereka Masih aja curiga Sama dengan Tuhan Kedekatan dengan Tuhan Itu musuhnya adalah Curiga sama Tuhan Orang yang curigaan Satu dengan yang Gak bisa deket Benar gak Gak bisa deket Ah gak yakin Ini maksudnya apa ini Maksudnya dia deket-deket Sama aku apa ini Curiga Jangan-jangan nanti dia mau minjem Motorku nih Jangan-jangan nanti dia mau Minta tolong aku Untuk ngerjain tugasnya ini Sudah curiga Maka gak bisa deket Kalau kita curiga sama Tuhan Kita juga gak bisa deket sama Tuhan Kita terus curiga Tuhan Kenapa aku gini Mungkin karena aku begitu ya Mungkin karena Tuhan begini ya Curiga sama Tuhan Mungkin Tuhan tuh jahat sama aku ya Mungkin Tuhan gak sayang sama aku ya Isinya tuh banyak curiga sama Tuhan Maka gak bisa deket sama Tuhan Tuhan kasih makanan Anggap aja kita di rumah Rumah bersama dengan Tuhan gitu ya Tuhan kasih berkat Makan gitu ya Jangan-jangan Tuhan mau racun aku ini Atau ketika Tuhan mungkin tunggu dulu Berkat itu untuk supaya kita menikmati Jangan-jangan Tuhan Jangan-jangan Tuhan marah sama aku nih Kecurigaan itulah yang membuat hubungan dengan Tuhan tidak bisa dekat Jangan curiga sama Tuhan Bangsa Israel curiga sama dengan Tuhan Yang curiga sama Tuhan akhirnya mati binasa di Padanggurun Yang curiga sama Tuhan mati binasa di Padanggurun Gak bisa ke tanah-kanaan Jangan curiga sama Tuhan Kita bisa mati kaku nanti Hidup kita ini tak bertumbuh Karena kita curigaan terus sama Tuhan Padahal Tuhan itu lakukan segala sesuatu yang baik untuk setiap hidupan kita Amin Kita buka kisahnya bangsa Israel Di keluaran 14 Di keluaran 14 Ayat yang ke 10 Sampai ayat yang ke 13 Saya bacakan ya Ketika viraon telah dekat Maka orang Israel menoleh Maka tampaklah orang Mesir Bergerak menyusul mereka Lalu sangat ketakutanlah orang Israel Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan Dan mereka berkata kepada Musa Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir Maka engkau membawa kami Untuk mati di Padanggurun ini Apakah yang engkau perbuat ini terhadap kami Dengan membawa kami Keluar dari Mesir Bukankah ini Telah kami katakan kepada di Mesir Janganlah mengganggu kami Dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir Sebab lebih baik bagi kami Untuk bekerja pada orang Mesir Daripada mati di Padanggurun ini Kita tahu kisahnya Ketika bangsa Israel keluar Dari Mesir dipimpin oleh Musa Yang terjadi adalah Waktu mereka menoleh ke belakang Lihat pasukannya orang Mesir itu Mengejar bangsa Israel Mereka tuh Suriga sama Tuhan Janganlah kalau memang Kalau memang di Mesir itu Tidak ada kuburan Bukan begini caranya Seolah-olah ngomongnya gitu ya Bukan begini caranya Sudah biarkan kami menjadi budak Aja di Mesir Padahal yang terjadi Kalau kita tahu Karena kita tahu whole story-nya ya Yang terjadi apa Tuhan membelah laut kan Ada musizat kan Benar ya Ada sesuatu yang besar Yang Tuhan sediakan Tapi seringkali kita tuh Curigaan dulu sama Tuhan Kak aku tuh gak yakin Aku dapat pasangan hidup Itu ciciku Itu adekku Atau itu temenku Sudah punya pasangan hidup Aku kok belum pasangan hidup Tuhan tuh jahat ya mungkin sama aku Atau Tuhan itu mungkin Pilih kasih ya Kak Jangan curiga sama Tuhan Atau keluarga itu enak ya Keluarga itu bahagia Kok keluarga aku gak bahagia ya Tuhan pilih kasih ya Dengan keluarga aku Enggak Segala sesuatu yang baik Itu Tuhan sediakan Bahkan rancangan Kau adalah rancangan apa Damai sejahtera Bukan rancangan kecelakaan Dia firman Tuhan yang lain Bahwa segala sesuatu yang baik Segala sesuatu yang baik Datangnya dari apa Dari atas Dari Bapak kita Jadi Gak boleh kita curiga sama Tuhan Apapun dalam kehidupan kita Enggak Aku percaya Ketika kita mendekat kepada Tuhan Bangun hubungan kita dengan Tuhan Setiap saat Setiap hari Semakin dekat lagi dengan Tuhan Bukan cuma rutinitas Bukan cuma formalitas Bukan cuma pengetahuan Tetapi kesadaran Bahwa Tuhan memanggil untuk mendekat Tuhan memanggil untuk setiap kita Mengalami Tuhan Bersekutu dengan Tuhan Mendekat dengan Tuhan Hidup bersama-sama dengan Tuhan Libatkan Tuhan Di dalam setiap kehidupanmu Apapun itu Tuhan Pimpin langkahku Tuhan Keinginan kita untuk semakin dekat Dan apa yang terjadi Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan Senantian Kita tahu hatinya Tuhan Kita semakin tahu hatinya Tuhan Kita semakin tahu hidup kita Diarahkan sama Tuhan Oh yang ini seperti ini Nah Itulah Berjalan bersama dengan Tuhan Tuntun langkahku Tuntun langkahku Tuhan Setiap saat Yang ketiga terakhir adalah Panggilan untuk apa Yang ketiga adalah Panggilan untuk bersaksi Kita buka di 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 Tetapi kamu lah bangsa yang terpilih Imamat yang raja ini Bangsa yang kudus Umat kepunyaan Allah sendiri Supaya kamu memberitakan Perbuatan-perbuatan yang besar Dari dia yang telah Memanggil kamu keluar Dari kegelapan Kepada terangnya yang ajaib Kamu yang dahulu bukan umat Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya Yang dahulu tidak dikasihani Tetapi yang sekarang telah Beroleh belas kasihan Dikatakan bahwa Kita sudah dipanggil Dari kegelapan Tidak berhenti disana Disana Tetapi supaya Kita memberitakan Perbuatan-perbuatan yang besar Dari Tuhan Panggilan yang ketiga adalah Panggilan untuk bersaksi Ketika kita diselamatkan Ketika kita berjalan dengan Tuhan Ketika kita diselamatkan Diangkat dari kegelapan Diajak untuk berjalan Bersama dengan Tuhan Hidup bersama dengan Tuhan Kita tahu hatinya Tuhan Kayak tahu tadi ya Tahu nih Bapak ini Tahu mamah ini Tahu saudara ini Hatinya dimana Demikian juga ketika kita berjalan Dengan Tuhan Maka kita tahu hatinya Tuhan Hatinya Tuhan Supaya kita memberitakan Perbuatan-perbuatan Yang besar dari Tuhan Ada panggilan untuk Setiap kita bersaksi Tidak cuma diselamatkan Dimanapun kita berada Saksikan kebaikan Tuhan Saksikan kemurahan Tuhan Kita diselamatkan Bukan hanya untuk kita sendiri Tetapi untuk membawa orang Juga diselamatkan Untuk membawa orang diselamatkan Contohnya adalah Paulus Paulus bahkan berkata Di 1 Korintus yang ke-9 Ayat yang ke-16 1 Korintus yang ke-9 Ayat yang ke-16 Paulus berkata demikian Karena jika aku memberitakan Injil Aku tidak mempunyai alasan Untuk memegahkan diri Sebab itu adalah keharusan bagiku Paulus berkata Itu adalah keharusan bagiku Dan dikatakan Celakalah aku Jika aku tidak memberitakan Injil Anak muda Ayo kita diselamatkan Bukan hanya berhenti di kita Tetapi kita juga harus Memberitakan Injil Kita juga harus Dikatakan bahkan Celakaku Kalau tidak memberitakan itu Itu adalah satu keharusan bagi aku Bukan berarti nanti kita datang ke orang Terus bertobat ya Kerajaan Allah sudah dekat Tiba-tiba ngomong gitu ya Kalau kau tidak bertobat Mungkin kau binasa Mungkin tidak harus Tiba-tiba seperti itu Tetapi kita mulai Dengan kita bersaksi Tentang kebaikan Tuhan Dalam hidup kita Kita bersaksi Tuhan itu baik ya Tuhan itu selamatkan ya Tuhan itu pulihkan ya Saya pernah bersaksi Bukan Saya harusnya sudah Sudah meninggal ketika kecil Saya pernah saksikan disini kan Waktu itu yang Waktu zaman Saya kecil Saya bayi Belum zamannya LPG ya Liquid itu ya Bukan Masih minyak bakar Zaman sekarang kan Tidak ada lah ya Kompornya masih pakai minyak Di rumah saya masih begitu Tidak tahu mungkin di rumah teman-teman Sudah Canggih gitu ya Tapi zaman saya kecil Lampau puluhan tahun yang lalu Itu masih pakai minyak Minyak tanah ya Waktu kecil Karena mama saya itu catering Yang terjadi Saya minum minyak tanah itu Jadi mereka sibuk kerja Ngurusin cateringnya gitu ya Waktu itu ceritanya begitu Saya minum Dan ya Sudah Sudah dibawa Sudah dibawa ke rumah sakit Di perjalanan sudah Dibalik gitu ya Supaya mutah Supaya keluar semuanya Tidak bisa Bahkan di rumah sakit Sudah biru-biru semuanya Sudah ditutup kain Sudah ditutup kain Sudah selesai Sudah ditutup kain putih Tiba-tiba saya bangkit dong Bangkitnya karena apa Karena pesawat Ada pesawat turun Dari atas Rumah sakit itu Bukan pesawat yang Mendarat di Bukan pesawat yang Mendarat di rumah sakit itu Tapi Rumah sakitnya dekat dengan bandara Jadi dia mendarat Ada suaranya cukup keras Saya bangun gara-gara itu Dan saya tunjuk-tunjuk ke atas Lihat Tuhan itu belum selesai Ketika saya ceritakan Bahwa Tuhan itu punya rencana Yang besar dalam setiap kehidupan kita Kalau saya ada kesempatan hidup yang kedua Saya tidak mau siasakan hidup saya Selama saya masih ada kesempatan Saya mau berikan yang terbaik Kau Tuhan Karena hidup saya seharusnya sudah tidak ada Harusnya saya sudah tidak disini Sudah tidak disini Tidak tahu Harusnya mungkin saya sudah ada Sudah ada di tanah Karena sudah 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 tidak ada kehidupan sebenarnya Tetapi lihat Tuhan Membuat semuanya itu Kita bisa bersaksi Mungkin cerita Anda Tidak spektakuler Tidak apa-apa Bagaimana Tuhan menolong keluarga Bagaimana kau Bisa ditolong Tuhan Apapun itu Bahkan kau berkata Tuhan Itu baik loh Apa perbuatan-perbuatan yang Tuhan berikan dalam Tuhan itu tolong kita Saya yakin dan percaya itu ada Setiap pribadi itu ada Oleh sebab itu Tuhan berkata Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar Dari Tuhan yang memanggil kita Atau pengalaman kita mengalami Tuhan Apapun itu Kita diselamatkan bukan untuk diri kita sendiri Kita hidup bukan untuk diri kita sendiri Mulai hari ini Aku mau bersaksi Aku mau bersaksi Karena Tuhan memanggil kita diselamatkan Bukan berhenti di sana Supaya kita memberitakan Perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan Amin Anak muda Di saatnya Saatnya kita untuk bersaksi Saatnya kita untuk menyatakan Kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita Apapun itu Saya dorong untuk setiap kita Bergerak Bersaksi Kepada siapapun Saksikan kehidupan Dulu saya punya adik Cowok itu sangat introvert Sangat pendiam Di rumah pun Di rumah pun Adik saya cowok ini tuh pendiam Itu kalau dipukul aja gak bunyi gitu ya Beda ya Kalau guang dipukul masih bunyi Ini kalau dipukul aja gak bunyi Pendiam Minta ampun Bahkan mama saya tuh Kalau ngomong aja Jadi dia tuh gak Darang ngomong gitu ya Yang lebih lucu lagi Dia kalau naik kendaraan Dia gak pernah Nyalakan telaksonnya Saking introvertnya Iya kadang-kadang saya paksa Dia nyalakan telaksonnya Dia sendiri yang kaget Kaget gitu ya Tengger Dia sendiri yang kaget Saking introvertnya Saking tertutupnya Sampai sedemikian Ya tapi apa Di dalam Tuhan Ternyata adik saya diubah Perlahan-lahan Di CG Dulu ya Pemalu minta ampun Pemalu minta ampun Saya puji Tuhan Di CG diubahkan Si CG itu diubahkan Jadi dia pemalu Mulai belajar Untuk bersaksi Dari hal-hal yang sederhana Gak tiba-tiba Seminggu dua minggu CG Tiba-tiba begitu Proses Dan puji Tuhan Hari ini menjadi leader Menjadi leader Menjadi Ketua leader Kadep Di salah satu Departemen Di gereja Bayangkan Dari yang internet Benar-benar yang Diem Benar-benar Tapi itu ubahkan Mulai bersaksi Perlahan-lahan Mulai Tuhan mau pakai Artinya Ayo sama-sama Setiap kita Punyakan Tuhan memanggil kita Untuk bersaksi Artinya Tuhan Ada potensi Ada hal yang Menjadi Yang bisa kita saksikan Gak mungkin Gak ada Semuanya itu Amen Yuk Kata itu panggilan Daripada Tuhan Panggilan daripada Tuhan Untuk kita bersaksi Tiga panggilan itu Panggilan itu diselamatkan Panggilan untuk dekat dengan Tuhan Dan panggilan untuk apa? Bersaksi Di dalamnya ada pengharapan Yang besar Untuk setiap kita menggenapinya Bukan berarti Tuhan ketika memanggil Itu tidak mungkin Ada harapan di sana Dan itu segala sesuatunya itu mungkin Amin Biar mata kita hari ini terbuka Biar mata kita hari ini terbuka Dan percayalah Di ayat Di Roma 5 ayat yang kelima Ayat terakhir saya Roma 5 ayat yang kelima Dikatakan Dan pengharapan tidak mengecewakan Karena kasih Allah Telah dicurahkan Di dalam hati kita Oleh roh kudus Yang telah dikaruniakan Kepada kita Artinya adalah Pengharapan itu Tidak mengecewakan Jangan terus kita Tidak boleh Hilang pengharapan Atas hidup kita ini Amin Mari sama-sama kita berdoa Saya undang semua untuk bangkit berdiri Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati